Halo Leo, One Piece chapter 1040 dengan judul kata-kata yang tidak berpengaruh pada generasi baru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan cover story, Germa Double Six, Ah, Eksekusi Tanpa Emosi, polum keempat, dengan judul, Makhluk Diluar Nalar Ilmu Pengetahuan. Kita diperlihatkan, momen di mana Vince Mok Nizi dan Vince Mok Yonji ingat bagaimana Big Mom mengalahkan mereka. Jika dari info sebelumnya, Niji dan Yonji mendapat serangan pukulan dari Yonko Big Mom. Masuk ke cerita, melanjutkan kejadian terakhir, Big Mom ternyata berhasil menahan serangan Eustace Kapten Ki. Dia kemudian tersenyum dan menggunakan Life or Slap untuk menarik umur dari semua orang di sekitarnya. Mereka yang terkena dampak harus memberinya 50 tahun masa hidup mereka. Atau mereka akan menjadi budak Big Mom. Big Mom mulai mengambil nyawa beberapa anggota Bajak Laut Kit dan Bajak Laut Hati. Namun Trafalgar di Waterloo berhasil menghentikannya. Kemudian selanjutnya, Kit dan Lau berdiri di antara Big Mom dan nakama mereka. Big Mom mencoba mengambil rentang hidup mereka juga, namun itu tidak berpengaruh kepada mereka. Kit berkata, Tidak perlu takut dengan wanita tua yang akan mati ini. Jadi memang, counter untuk kemampuan Big Mom mengambil jiwa atau umur orang yang ia target adalah dengan cara orang yang ditarget menguatkan hati dan jangan takut pada Big Mom. Hal ini pernah juga terjadi saat Ars Wall Cake Island ketika Big Mom melakukan hal yang sama atau serupa pada Jinbe Sang Kasatria Lautan. Berlanjut, Trafalgar di Waterloo menggunakan teknik baru yang disebut Air Room Silent yang terinspirasi oleh kekuatan Nagi Naginomi milik Korazon. Dengan itu, Trafalgar di Waterloo menciptakan bola di sekitar Big Mom yang menghalangi suara yang dia buat. Ini mencegah suara Big Mom mencapai nakama mereka atau bawahan Kaido. Lau kemudian berkata, teknik ini menghapus suara apapun. Lalu kemudian, berlanjut, Eustace Kapten Kit terus menembakkan serangannya ke Big Mom sampai lantai runtuh. Big Mom mulai jatuh. Misery mencoba membantu Big Mom namun Trafalgar di Waterloo menebasnya dengan pedangnya dengan catatan tanpa menggunakan kekuatan Ope-Openomi atau kekuatan buah iblisnya. Big Mom jatuh dan mencapai gudang senjata bawah tanah serta membawa bom yang dibekukan Yamato dan bahkan juga Kazenbo. Big Mom mencoba mengambil sesuatu namun secara tidak sengaja meninju salah satu bom itu dan membuatnya meledak. Ledakan itu menghancurkan bagian bawah pulau Onigashima yang melayang di udara. Dan kemudian, Big Mom mencoba memanggil homisnya untuk membantunya. Namun lingkaran atau kekuatan yang telah diciptakan oleh Lau mencegah suara Big Mom terdengar keluar. Saat Big Mom jatuh, dia teringat gol di Roger. Big Mom berkata, Roger, kenapa kamu membuat berita seperti itu sebelum kamu mati? Sekarang aku harus hidup dengan semua bajak laut muda yang datang untuk mengincar kepalaku. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelum kamu mati, Roger? Apa sebenarnya One Piece itu? Dan di mana itu? Apakah di negeri ini juga? Ucapnya. Berlanjut, kita melihat reaksi beberapa orang di pulau Onigashima terhadap ledakan tersebut. Roro no Zoro jatuh ketika pulau berguncang. Tidak ada tanda malaikat maut yang muncul di beberapa chapter sebelumnya. Waduh. Terus yang kemarin itu apa? Pikiran bawah sadar Zoro kayaknya ya, Leo. Tapi tetap kita tunggu nanti kebenarannya langsung dari Oda Sensei. Berpindah ke Sogun terjelek di muka bumi. Kurozumi Orochi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Di lantai tiga, kita melihat pertarungan antara Raizo dan Pukuru Kuju. Telah berakhir. Pukuru Kuju berbaring di tanah berteriak dan meminta air. Raizo masih berdiri. Akhirnya duel dua ninja ini akhirnya selesai, Leo. Mengalahkan duel hasil Rama melawan Madara ini. Canda-canda. Kembali ke cerita, Big Mom jatuh bersamaan dengan bom pulau Onigashima. Kedalam lubang yang dibuat oleh Trafalgar di Waterloo. Saat dia jatuh, Big Mom mengucapkan beberapa kata terakhir. Sialan kau! Ked! Lau! Jangan mengira aku akan mati semudah ini! Ujar Big Mom. Saat Big Mom melihat ke atas, ledakan besar terjadi di dalam lubang Wanokuni. Big Mom menghilang di tengah asap. Ukuran ledakannya lebih besar dari ibu kota bunga. Tapi berkat teknik Lau, suara ledakannya tidak terdengar. Trafalgar di Waterloo dan Eustace Kapten Kidd adalah pemenang dari pertempuran ini. Kru mereka merayakan kemenangan. Mantap akhirnya. Memang mantap kombo Eustace Kapten Kidd dan Trafalgar di Waterloo. Namun tetap harus kukatakan, menurutku pribadi, MPV pertarungan ini adalah Trafalgar di Waterloo. Tanpa mengecilkan upaya dari Eustace Kapten Kidd yang luar biasa. Dan jurus-jurusnya yang keren dan badas. Top lah pokoknya. Kemudian berlanjut dan berpindah ke Yamato dan Momonosuke. Keduanya berbicara melalui lubang besar di dasar Onigashima yang dibuat setelah ledakan. Momonosuke berkata, Yamato, aku ingin memberitahumu sesuatu. Sunisa ada di dekat pulau ini. Mendengar apa yang Momonosuke katakan, Yamato terkejut dan berkata, Apa? Gajah yang muncul di jurnal Oden? Ya, dia adalah nakama Joy Boy yang telah melakukan kejahatan 800 tahun yang lalu. Ujar Momo menambahkan. Pengin ngejelasin sesuatu buat kalian, tapi ku tahan nanti buat review saja, Leo. Dan selesai! Minggu depan libur, Oda Sensei kembali rehat sejenak. Tapi tenang, Mimin akan hadir menemani kalian di kalam memang Oda rehat. Oke, Leo? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas, atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!